Intro Sebanyak 5,4 juta UMKM yang menjadi binaan Perum Jam Kerindo akan mendapatkan layanan, konsultasi manajemen, pendampingan serta diberikan pemeringkatan agar usahanya makin berkembang Sebagai bentuk komitmen, Perum Jam Kerindo menggelar acara tayang publik pemeringkatan UMKM di kantor Perum Jam Kerindo, Kemayoran, Jakarta Rabu 17 Mei 2017 Kegiatan pembangunan database dan pemeringkatan UMKM yang sudah dilakukan oleh Perum Jam Kerindo sejak 2005 ini di Kementerian UMN dipandang sangat positif dan memang sejalan dengan roadmap Kementerian UMN untuk peningkatan terutama naik kelasnya Acara tersebut dihadiri ratusan pelaku UMKM yang sudah mendapat sertifikat pemeringkatan dari Perum Jam Kerindo Direksi Perum Jam Kerindo dan para pejabat kementerian terkait serta otoritas jasa keuangan pun hadir dalam acara tersebut Dalam kesempatan itu dilakukan penanda tanganan kerjasama antar Perum Jam Kerindo dengan 4 perguruan tinggi yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Jember, Universitas Pajajaran, Universitas Muria Kudus, serta Asosiasi Pendamping UMKM Dengan demikian total sudah ada 16 mitra pendataan UMKM Direktur utama Perum Jam Kerindo di Ding S. Anwar mengatakan pihaknya berkomitmen untuk bekerja maksimal memberi pendampingan kepada UMKM agar bisa naik kelas Kami memandangnya secara value, secara nilai Kalau UMKM itu bisa naik kelas berarti bisa membangun perekonomian ini bisa dong dengan UMKM-nya sendiri Jadi sebenarnya nilainya lebih luargasan sekalipun secara katakanlah pendekatan corporate action tidak terasa revenue tetapi kita sudah bisa berkontribusi terhadap negara dengan pengembangan UMKM sehingga naik kelas dengan pemerintahan ini Kalau pada dasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan memang amanahnya itu yang bergerak di industri penjaminan dalam konteks UMKM harus ada lembaga pemerintahan tetapi seperti dimaklumi BUMN-nya kan hanya perum jam kerindo sekalipun itu tidak ada jam kira dan kami perintisan Hemat saya sih ke depan harus dilakukan lebih profesional oleh lembaga yang khususnya Diding yakin 5,4 juta UMKM yang menjadi binaan perum jam kerindo bisa didata satu persatu dan dilakukan pemeringkatan secara bertahap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih